Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan akan mengubah taktik di laga kedua kontrak Kurakau pada selasa malam ini. Jika kembali meraih poin penuh, peringkat FIFA Squad Garuda akan naik ke posisi 152. Indonesia pada laga pertama melawan Kurakau berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Dengan modal tersebut, Sinteyong berambisi skuadnya bisa kembali unggul pada laga malam nanti di Stadion Pakansari Bokor, Jawa Barat. Timnas Indonesia terus melakukan latihan dan simulasi pertandingan jelang laga melawan Kurakau. Menurut Sinteyong, postur tubuh yang tinggi dari para pemain timnas Kurakau menjadi hal yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Pelatih asal Korea itu berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal. Senada dengan sang pelatih, gelandang timnas Indonesia Mark Klok menyebut akan ada rotasi pemain pada pertandingan hari ini. Pemain yang juga mencetak gol dalam laga pertama Kodra Kurakau itu pun percaya diri, ia dan rekan setimnya bisa kembali memenangkan pertandingan kedua. Keberanian Sinteyong melakukan rotasi pemain tidak bisa cuma diukur dari faktor penampilan pemain di klub. Mentalitas untuk membela Garuda di dada jelas berbeda dari tugas mereka di klub. Atmosfer sebagai pemain timnas Indonesia juga memiliki tekanan yang berbeda lagi. Faktor-faktor non-teknis tersebut juga mesti dipertimbangkan Sinteyong dalam melakukan rotasi pemain. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!